Tanpa alasan yang jelas, sebuah mobil dihancurkan dan ditembaki oleh dua mobil lainnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat dini hari. Tiga orang mengalami luka yang cukup serius pada bagian kepala. Mobil bernomor polisi B1588PYZ, Riksek, setelah dirusak dan ditembaki oleh sekelompok orang yang tak dikenal, yang menggunakan dua mobil di kawasan Senayan. Pemilik kendaraan yang delapan penumpang lainnya yang menjadi korban penganiayaan langsung menuju Polsek Tanah Abang untuk melaporkan peristiwa naas tersebut. Sementara para pelaku langsung melarikan diri. Saksi mata mengatakan dirinya tak mengetahui awal dari peristiwa tersebut karena pada saat kejadian berada di kursi bagian tengah dan hendak menuju pulang setelah sebelumnya usai berpesta miras di kawasan parkir timur Senayan. Kini kasus pengerusakan tersebut ditangani oleh kepolisian sektor Tanah Abang Jakarta Pusat dan petugas kepolisian masih memburu para pelaku.